Pertimbangan utama adalah pengalaman dari Coach Peter Hustra Itu menjadi fokus kami ya Dan juga Coach Peter juga bukan orang asing Yang tidak tahu Indonesia tapi sudah pernah di Indonesia sebelumnya Tahun 2015 kalau tidak salah Dan saya pikir itu akan mempermudah adaptasi pelatih di sepak bola Indonesia Karena sebagian pemain pastinya Coach Peter sudah memiliki data ya Dan juga saya pikir Coach Peter juga sudah cukup lama Menganalisa tim Borne FC Karena memang sebelumnya kita sempat ada ya just say hello gitu ya Kita komunikasi sudah lama sekali Dan Alhamdulillah hari ini Kita bisa bekerja sama untuk kedepannya Borne FC bisa jauh lebih baik Dan bisa berprestasi Berapa tahun ya? Coach Peter ini kontraknya selama 2 tahun Dan opsi perpanjangan Target utama dari manajemen ini Coach Peter bisa Apa ya? Ehm Doing his best for the team Itu yang pertama saya minta Karena saya punya satu keyakinan Yang mana Coach Peter ini mampu membuat suasana lebih cair Dan juga bisa membuat kekompakan dalam tim Sehingga memang target utama kita adalah hasil Tapi saya yakin tidak akan ada kendala dari adaptasi dan kinerja Maksud saya kerja dari Coach Peter buat Borne FC Tidak ada masukan Bahkan saya tidak membuka hal ini dengan pemain ya Agar pemain juga bisa tetap fokus dengan tim Saya tidak ingin pemain ikut memikirkan situasi disini Ini biar urusan manajemen Saya Saya pribadi Jujur saya masih optimis ya Walaupun itu memang kecil Tapi saya masih optimis Kami memang ingin kejar juara Tapi apapun hasilnya nanti Yang jelas Insya Allah yang terbaik Kita akan ada di top 3 Mudah-mudahan Mungkin kalau memang bukan rezekinya tahun ini Mudah-mudahan di tahun depan Tim ini akan jauh-jauh lebih siap Untuk kejar juara itu Tapi sekali lagi Tahun ini Walaupun tipis Kecil Kemungkinan kita bisa jadi juara Tapi Selagi masih ada Saya masih percaya itu Ya pasti Karena kita lihat Memang dari squad ya Dari squad tahun ini dengan tahun kemarin Tahun ini memang Sangat berbeda ya Dan sangat siap Secara mental pun Karena pemain Memiliki jam terbang ya Dan pemain dengan mental-mental Yang baik Saya pikir Setiap tahun ini Borneo akan berprogres Dengan hasil yang baik As you know I've worked in Indonesia before I've always had the idea I think the talks I had with the management was very positive They were very clear To me what they want What they want to see What they expect from me And I completely agree with their vision So for me the choice was easy And I'm happy to be here I'm happy to contribute I'm ambitious as well I want to grow further I want to help the club Further in the coming period And yeah I'm looking forward to it I know the team already a little bit On video On paper I'm looking forward to seeing them also And to work with them And then yeah To make a contribution I have a lot of experience I have a certain way How I want my teams to play I want to play good Attaxing football It's the same vision as the club has So I want to bring that in Of course In the middle of the season It's not always easy Because you have immediately The next important game coming But for me it's an extra challenge To bring this vision As soon as possible As quick as possible And yeah Every training has to be effective Every training has to be useful And hopefully I can bring that to the player And hopefully We can implement this way of thinking Very quickly to the team I think the team have a lot of potential Also to do it in that way And it will be a nice challenge For the coming weeks I have high hopes also For our working together For our collaboration So I hope they will support the club I hope they will support the players I hope they will support me And then Like we used to say here In Borneo I believe Manjella Sampai jumpa di video selanjutnya